Berengsek! Nalan Yanran menggertakkan giginya. Apakah dia harus tinggal di keluarga itu selama sisa hidupnya? Apakah ini lelucon? Mata kakek Nalan Yanran berkedip-kedip. Sepertinya mereka harus menemukan cara untuk menyingkirkan bahaya ini. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Kata orang tua itu, undang para ahli ke sini. Kita akan kumpulkan sekelompok ahli dan tunggu dia datang. Lalu, kita akan melawannya sampai mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyingkirkan bahaya. Kalau tidak, Anda akan hidup dalam bayang-bayang selama sisa hidup Anda. Nalan Yanran menggertakkan giginya dan berkata, baiklah, kali ini, berapapun biayanya. Ayah Yanran berkata, saya khawatir kami hanya bisa menyediakan sumber daya. Lagi pula, keluarga tidak optimis terhadap kami. Jika kita bisa melewati krisis ini, Yanran, kau akan tetap menjadi orang nomor satu di keluarga. Jika tidak, orang nomor satu di generasi muda akan berpindah tangan. Orang tua itu berkata, ini mudah. Undang para ahli di daftar teluk suci. Kita bisa menggunakan sebagian sumber daya kita. Pihak Nalan Yanran bertindak cepat. Dia pergi mengundang para ahli, termasuk para ahli dari sekte surgawi dan para ahli di daftar teluk suci. Nalan Yanran menjanjikan banyak sumber daya, yang bahkan membuat para orang suci agung cemburu. Namun, ketika orang-orang itu mengetahui tentang hal-hal aneh yang terjadi pada keluarga Nalan, mereka semua menolak. Ada ahli yang meninggal secara misterius di keluarga Nalan setiap hari. Hal semacam ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Itu sudah menyebar. Dalam sekejap, banyak orang membicarakannya. Kebanyakan dari mereka tahu bahwa Nalan Yanran telah menyinggung seorang ahli misterius. Itulah sebabnya dia diburu. Para ahli dari sekte surgawi segera menggelengkan kepala dan menolak. Meskipun di antara mereka ada beberapa orang jenius yang menganggap dirinya luar biasa, mereka tidak ingin memprovokasi ahli yang begitu menakutkan tanpa alasan. Bahkan beberapa orang yang peringkatnya lebih rendah dalam daftar teluk suci pun menolak. Nalan Yanran terus menambah chip, dan seperti yang diharapkan, seseorang datang. Bahkan kakek Nalan Yanran secara pribadi pergi keluar dan mengundang seorang ahli yang luar biasa. Itu hebat. Ayah Nalan Yanran senang. Yanran, kita selamat. Pengembara enam jalan telah setuju. Enam jalan keliling. Seru Nalan Yanran. Dia tentu tahu bahwa pengembara enam jalan adalah seorang ahli dari sekte enam jalan. Pada saat yang sama, dia menduduki peringkat 2001 dalam daftar teluk suci. Tidak akan ada yang salah jika dia membantu. Hebat. Nalan Yanran mengepalkan tangannya. Dia melihat harapan. Dia berkata, mengapa kita tidak mengundang lebih banyak orang? Akan selalu lebih aman jika ada lebih banyak orang. Baiklah, saya serahkan pada Anda. Selanjutnya, Nalan Yanran menghabiskan banyak uang untuk mengundang sekelompok ahli. Dengan sumber daya seperti itu, akhirnya ada orang yang iri dan melakukannya. Di sisi lain, di sekte Dao, Nalan Liang terkejut ketika menerima berita tersebut. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan urusan keluarga Nalan? Demikianlah dia segera mengetahuinya. Terutama saat dia mengetahui bahwa Nalan Yanran telah mengeluarkan lukisan bulan cerah kembalinya awan. Matanya merah. Ini adalah harta karun yang selalu ingin diperolehnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memohon pada Nalan Yanran, Nalan Yanran tidak akan memberikannya. Lagipula, statusnya tidak setinggi dirinya. Sekarang setelah pihak lain benar-benar mengeluarkannya, dia segera pergi menemui Lin Suan. Dia tersenyum dan berkata, Bos Lin, saya punya sesuatu yang bagus yang harus Anda bantu. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan terkejut. Nalan Liang berkata, ini tentang keluarga Nalan kita. Dia menceritakan semua yang telah terjadi sebelumnya. Lin Suan juga mengerutkan kening. Nalan Liang berkata, Bos Lin tidak perlu khawatir. Ahli misterius itu telah ditantang oleh penggarap enam jalan. Dia menduduki peringkat 2001 dalam daftar teluk suci. Dia sangat kuat, jadi kita seharusnya tidak dalam bahaya. Ayo kita pergi dan dukung dia. Kalau sudah waktunya, aku akan memohon pada saudari itu. Mungkin dia akan memberiku lukisan bulan cerah yang mengembalikan awan. Bos, ini adalah hal yang baik. Ini berisi dao yang hebat. Jika saatnya tiba, kita bisa memahaminya bersama. Tidak perlu dipahami bersama. Kita bersaudara. Karena Anda membutuhkannya, saya tentu akan setuju. Keluarga Nalan juga merupakan keluarga besar. Lin Suan juga ingin berteman dengan mereka. Terlebih lagi, dia pernah bertemu Nalan Yan Ran sebelumnya. Jika dia dapat menjalin hubungan baik dengan Luo Yunyang, keluarga Nalan akan berdiri di sisinya dan persatuan ilahi akan mendapatkan sekutu kuat lainnya. Bagaimana mungkin Lin Suan melewatkan kesempatan seperti itu? Baiklah, pergilah dan beritahu pada keluarga bahwa kami akan datang saat waktunya tiba. Bagus sekali, Bos Lin. Nalan Liang sangat gembira. Ia segera menyampaikan kabar itu kepada keluarganya. Pada saat yang sama, Nalan Yan Ran juga mulai membuat persiapan. Dia tidak bersama keluarga. Sebaliknya, dia pergi ke White Crane Tower dan memesan lantai lima. Pada saat yang sama, ia menetapkan waktu dan bersiap untuk mengambil alih lantai lima. Kemudian, ia akan mengundang para ahli lainnya untuk datang dan mengajukan tantangan. Keluarga Nalan menyebarkan berita bahwa mereka ingin menantang ahli misterius itu. Pihak lainnya pasti akan datang. Lima hari kemudian, Nalan Yan Ran duduk di lantai lima menara White Crane. Di sampingnya ada beberapa murid keluarga Nalan. Ada juga banyak orang. Ada orang-orang dari sekte langit, serta keluarga dan sekte lainnya. Mereka semua datang untuk mendukungnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang ini. Orang-orang ini hanya ada di sana untuk mendukungnya. Yang paling penting adalah Unafiliated Six Paters. Orang yang kuat itu adalah orang yang paling dia hargai. Di luar Menara Bango Putih, Lin Suan dan Nalan Liang berhenti. Lin Suan tampak aneh di wajahnya. Dia tidak menyangka akan datang ke Menara Bango Putih lagi. Tak ada cara lain. Menara Bango Putih terlalu terkenal. Bahkan jika terjadi pertempuran besar, menara itu tidak akan rusak. Bagaimanapun, itu adalah menara kuno yang dibentuk oleh tubuh seorang sage agung. Bos Lin, ayo berangkat. Nalan Liang sangat gembira saat dia memimpin jalan. Ketika mereka sampai di lantai lima, mereka melihat banyak ahli. Orang-orang itu juga menoleh untuk melihat mereka. Nalan Yan Ran melirik Nalan Liang dan hendak mengabaikannya ketika dia melihatnya. Namun, saat dia melihat orang di sampingnya, dia tertegun. Dia berkata dengan heran, itu kamu. Iya, ini aku. Perin Nalan, lama tak berjumpa. Tapi berat badanmu sudah turun banyak. Nalan Liang terkejut. Sepertinya mereka saling kenal. Dia tidak tahu. Kakaknya adalah orang yang paling berkuasa di keluarga. Kapan Lin Suan mengenalnya? Orang-orang di sekitar juga berseru. Siapa orang ini yang berani berbicara dengan Perin Nalan dengan nada seperti itu? Mungkinkah dia juga merupakan pakar top generasi muda? Nalan Liang berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata, Kakak, jadi kalian sudah saling kenal? Aku tidak akan memperkenalkan kalian. Ini bosku. Para ahli di sekitar bahkan lebih terkejut. Orang di depan mereka juga seorang jenius dari keluarga Nalan. Meskipun statusnya tidak setinggi Nalan Yan Ran, dia tidak bisa diremehkan. Dia benar-benar mengenali orang lain sebagai bosnya. Siapakah pemuda ini? Dalam sekejap, banyak sekali orang datang dan pergi. Saat mereka merasakan bahwa Lin Suan hanya seorang raja suci tahap akhir, mereka sedikit mengernyit. Tingkat kultivasi seperti itu tampaknya tidak cukup. Namun, Nalan Yan Ran terkejut. Kamu telah berhasil. Dia benar-benar terlalu terkejut. Saat dia bertarung dengan Lin Suan sebelumnya, Lin Suan hanya seorang raja suci tingkat menengah. Sekarang setelah ia berhasil menembusnya, kekuatannya pasti meningkat pesat. Mungkin dia sudah melampauinya. 4832. Nalan Yan Ran menatap Lin Suan dan berkata, Aku tidak menyangka kau mengenal saudaraku yang tidak berguna. Sungguh mengejutkan. Kemudian dia menatap Nalan Liang. Baiklah, karena kamu berhasil membawa Lin Gong Si ke sini, aku bisa memberimu peta awan bulan cerah. Benar-benar, hebat sekali. Nalan Liang sangat gembira. Mata Lin Suan berbinar dan dia terkejut. Tampaknya perbedaan status antara kedua murid keluarga Nalan itu sangat besar. Nalan Liang tampak takut di hadapannya. Tampaknya dia harus menemukan cara untuk meningkatkan status Nalan Liang dalam keluarga. Bagaimanapun, dia dan Nalan Liang adalah saudara. Lin Gong Si, silakan duduk. Nalan Yan Ran duduk dan tersenyum. Dia menyadari kekuatan Lin Suan. Dia tidak lebih lemah darinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lin Suan akan memiliki kesempatan untuk bertarung kali ini. Bagaimanapun, ahli misterius itu terlalu menakutkan. Orang suci agung biasa pasti akan mati jika mereka bertemu dengannya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia bukan tandingannya. Jadi kali ini, dia hanya ada di sini untuk membantu. Pada saat yang sama, dia tersenyum dan berkata, Lin Gong Si, pilihanmu kali ini benar. Nanti akan ada senior yang datang. Aku akan memperkenalkannya padamu. Dia adalah pakar teratas di papan peringkat abis. Ketika dia mengatakan ini, cahaya merah menyala muncul di matanya. Dia menatap ke arah orang yang ada di papan peringkat. Mata orang lain pun berbinar. Akhirnya, ia dapat melihat sang guru maha kuasa yang legendaris. Benar saja, seseorang masuk dari luar tidak lama kemudian. Semua orang merasa dunia membeku. Darah mereka mendidih dan tubuh mereka hampir terbelah. Banyak orang menghirup udara dingin. Tekanan ini sungguh sangat mengerikan. Mata Nalan Yan Ran berbinar. Dia berdiri dan berjalan keluar. Senior Six Paters, kamu akhirnya sampai di sini. Ketika Nalan Yan Ran melihat sosok di bawah, dia langsung tersenyum. Dengan senyuman ini, tekanan antara langit dan bumi tampaknya telah menghilang. Banyak orang yang melihat ke arah mereka dengan mata terbelalak. Nalan Liang juga terkejut. Apakah enam jalan benar-benar datang? Seorang lelaki tua jangkung berjalan mendekat. Ia mengenakan baju besi dan auranya menakutkan. Dia adalah penggarap nakal dari enam jalan yang menduduki peringkat dalam peringkat teluk suci. Salam, senior, para raja suci yang diundang semuanya membungkuh. Bahkan ada dua orang bijak agung yang memandangnya dengan penuh hormat. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Pihak lain terlalu kuat. Nalan Liang merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Begitu pula dirinya. Ia pun buru-buru membungkuh. Hanya Lin Suan yang tampaknya tidak banyak bereaksi. Pada saat ini, ekspresi Lin Suan agak aneh. Apakah ini enam jalan pengembara? Apakah ini ahli yang baru saja diinjaknya? Orang harus tahu bahwa Six Patters Lus Cultivator menduduki peringkat ke-2.000. Namun pada akhirnya, ia dipaksa untuk menduduki peringkat ke-2.000. Hanya saja mereka tidak saling mengenal. Siapa yang mengira mereka akan bertemu di tempat seperti itu? Melihat Lin Suan duduk di sana tanpa bergerak, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Bahkan Nalan Yan Ran mengerutkan alisnya. Lin Suan ini terlalu gegabuh. Meskipun dia harus mengakui bahwa pihak lain adalah seorang jenius ulung yang tidak lebih lemah darinya. Namun, dia tidak seharusnya begitu sombong. Bahkan dia sangat hormat pada Fagran Six Patters, tapi dia begitu sombong. Apakah dia gegabuh? Lupakan saja, dia tidak akan merekomendasikannya kali ini. Kalau tidak, akan buruk baginya jika dia membuat marah Fagran Six Patters. Nalan Liang juga berkata, Bos Lin, mengapa Anda tidak bergegas dan membungkuh juga? Dia takut Lin Suan akan membuat marah ahli seperti itu. Lin Suan tidak peduli. Dia mengambil teh roh di atas meja, menyesapnya, dan menyipitkan matanya. Dia menunggu pihak lain untuk membungkuh. Sungguh lelucon. Peringkat pihak lain lebih rendah darinya. Dia tidak perlu tunduk. Namun, yang lainnya tidak tahu hal itu. Mereka semua mengira Lin Suan ceroboh. Bahkan Nalan Liang menghela nafas, namun dia tidak mengatakan apapun lagi. Lagi pula, mereka hanya di sini untuk membantu. Mulai sekarang, mereka mungkin tidak akan pernah melihat Fagran Six Patters lagi. Jika dia tidak menghormatinya, biarlah. Fagran Six Patters bagaikan dewa, yang menerima rasa hormat dari banyak orang. Ketika dia melihat hanya Lin Suan yang duduk di sana, tidak bergerak, dia sedikit mengernyit. Namun, dia mengabaikannya dengan sangat cepat. Mungkin seekor semut tidak tahu betapa kuatnya dirinya. Namun, di belakangnya, seorang pemuda berdiri dan menatap Lin Suan dengan dingin. Nak, apakah kau tidak tahu cara menghormati orang yang lebih tua darimu? Pemuda ini adalah murid dari Fagran Six Patters. Dia juga sangat kuat. Dia adalah seorang jenius muda papan atas. Ketika dia melihat Lin Suan tidak menanggapi, dia menjadi marah. Apakah anak ini meremehkan tuannya lagi? Maafkan aku karena buta, tapi siapa tuanmu? Lin Suan berkata dengan tenang. Dia masih tidak berniat berdiri dan memberi hormat. Feng Han sangat marah. Dia berkata dengan bangga, tuanku adalah Fagran Six Patters. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Nama itu cukup untuk menggemparkan dunia. Ketika Lin Suan mendengarnya, dia langsung berlutut di tanah. Namun, dia kecewa. Lin Suan berkata dengan tenang. Itu saja. Feng Han menjadi gila. Apakah semuanya berakhir hanya dengan sebuah? Oh, bukankah seharusnya dia gemetar ketakutan lalu menyembahnya? Sialan, apakah bocah ini idiot? Mungkinkah dia berasal dari suatu gunung? Dia sama sekali tidak tahu nama tuannya. Ya, pasti begitu. Jadi dia hanya seekor semut yang bodoh. Tidak heran dia begitu sombong. Feng Han mendengus. Kau akan tahu seberapa kuat tuanku nanti. Nalan liang marah. Anak ini terlalu sombong. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dia bahkan tidak peduli pada Fagran Six Patters, apalagi muridnya. Sekarang, dia tertarik pada ahli misterius itu. Orang macam apa yang bisa membuat keluarga Nalan begitu sengsara? Fagran Six Patters duduk dan bertanya dengan tenang. Peri Nalan, seberapa kuatka orang misterius yang kamu sebutkan? Nalan Yanran berkata bahwa orang itu sangat menakutkan. Dia seharusnya menjadi seorang bijak agung. Akan tetapi, para grit sage biasa bahkan tidak akan mampu menghindari tiga serangannya. Terlebih lagi, ketika dia datang ke klan Nalanku, dia datang dan pergi tanpa jejak. Junior ini tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan senior. Tidak peduli siapapun dia, aku akan menekannya. Kata Fagran Six Patters dengan tenang. Dia memiliki kepercayaan diri yang tak terbatas. Lagi pula, ada beberapa orang yang lebih kuat darinya. Namun, mereka tidak akan mempersulit seorang gadis kecil. Orang yang mendekati seorang gadis muda kemungkinan besar bukanlah seseorang yang berkuasa. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka terus menganggupkan kepala, merasa iri. Lihatlah, ini adalah sikap seorang ahli. Dia tampak seperti tak terkalahkan. Inilah wilayah yang ingin mereka capai di masa mendatang. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Fagran Six Patters meremehkan lawannya. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan dirugikan. Mendengar kata-kata penuh percaya diri Six Patters, Nalan Yanran tersenyum. Nalan Yanran juga tersenyum. Dia secara alami menyadari kekuatan pihak lain. Dia mengeluarkan sebuah kotak harta karun dan membukanya. Senior, ini adalah Rilem Core. Ambillah, aku akan memberimu Rilem Core lainnya setelah ini selesai. Kami tidak akan menarik kembali janji kami. Jangan khawatir tentang itu. Mulai sekarang, kau akan menjadi dermawanku. Aku akan melaporkannya kepada kepala keluarga, dan kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama. Ketika dia melihat jantung dunia, senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan jantung dunia itu. Kali ini, dia tidak membantu mereka karena kebaikan tanpa alasan. Six Patters telah berjanji untuk memberinya dua Rilem Core setelah ini selesai. Sekarang, dia akan menggunakan dua dunia. Dengan begitu, ia akan mampu maju lebih jauh dalam jalur seni bela diri. Ia bahkan ingin membalas dendam. Terakhir kali, dia diinjak-injak oleh seorang pria bernama Madgat. Kali ini, dia harus melawan. Namanya harus melampaui Madgat. Dengan kedua dunia ini sebagai sumber daya, kecepatan kultifasinya akan sangat cepat. Tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai tujuannya. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mata mereka memerah. Itu adalah inti dunia. Mereka memiliki sumber daya dunia. Keluarga Nalan benar-benar murah hati. Bahkan Nalan Liang pun merasa iri. Six Patters baru saja memberinya lukisan returning cloud, tetapi dia telah memberikan Six Patters sumber daya yang setara dengan seluruh dunia. Perbandingannya sungguh menjijikan. Mata Lin Suan berkedip. Dia tidak tahu bahwa membantu orang lain itu sangat berharga. Namun, dia tidak terburu-buru. Mungkin dia punya kesempatan membantu kali ini. Mereka hanya harus menunggu. Nalan Yan Ran mengeluarkan makanan lezat dan teh roh sebagai hadiah. Semua orang mengelilingi penggara pengembara enam jalan dan memperlakukannya dengan hormat. Hanya Lin Suan dan Nalan Liang yang menjadi pengecualian. Namun, tidak ada yang memperhatikan mereka. Sebaliknya, mereka menjauh dari keduanya. Di tengah-tengah makan, pengawal keluarga Nalan datang untuk menyampaikan pesan. Sosok aneh muncul. Nalan Yan Ran meletakkan cangkir tehnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Dia melambaikan tangannya dan enam sosok terbang keluar untuk menyelidiki. Namun, pada saat berikutnya, jeritan menyedihkan terdengar. Wajah Nalan Yan Ran berubah jelek. Ia merasa bahwa jiwa kenam orang itu telah menghilang. Dengan kata lain, mereka terbunuh dalam sekejap. Yang lain juga mengerutkan kening. Sungguh metode yang mengerikan. Kenam orang ini tidak lemah. Huh. Semua orang mendengar suara tawa pelan, diikuti suara langkah kaki dari tangga. Seorang pria berjubah hitam muncul. Kamu ingin menggunakan semut seperti itu untuk menantangku? Banyak orang melihat ke arah suara itu. Jadi, itulah pria misterius itu. Wajah Nalan Yan Ran juga menjadi pucat. Benar, aura inilah yang tidak akan pernah dilupakannya. Sosok tinggi ini bagaikan dewa iblis. Ia menatap Nalan Yan Ran dan berkata, Beranikah kau mengejar adikku? Aku akan memberimu kesempatan. Berlututlah dengan patuh dan terimalah kematianmu. Jika tidak, aku akan membuatmu berharap kau mati saja. Wajah Nalan Yan Ran pucat pasti. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Aku tidak tahu kalau dia adalah adik laki-lakimu. Lagi pula, aku tidak berhasil. Adikmu sekarang aman dan sehat. Mengapa kita tidak menyelesaikan dendam kita? Anda dapat menyebutkan syarat apa saja. Saya akan menyetujui semuanya. Dia tidak ingin menyinggung ahli seperti itu kecuali dia tidak punya pilihan lain. Kamu tidak tahu. Pria berjubah hitam itu mencibir. Aku bisa sebutkan syaratnya. Harganya adalah nyawamu. Gunakan nyawamu untuk meminta maaf kepada adikku. Mustahil. Nalan Yan Ran meraung. Dia bisa menyebutkan kondisi apapun, tetapi tidak mungkin baginya untuk mati. Dia berkata, Apakah tidak ada syarat lainnya? Pria berjubah hitam itu mencibir. Karena kau tidak mau mendengarkan, jangan salahkan aku karena melakukannya sendiri. Aura iblis yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Lin Suan sedikit mengernyit. Orang ini memang kuat. Aura iblisnya sangat mengerikan. Apakah dia dari ras iblis? Nalan Yan Ran menggertakkan giginya. Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku. Dia menoleh ke arah Fagran Sixpates dan berkata dengan hormat, Senior, tolong hentikan dia. Fagran Sixpates menganggup dan menatap pihak lain dengan pandangan meredahkan. Pihak lain memang seorang sage agung. Tapi hanya itu, dengan aura yang dipancarkan pihak lain, dia bukan tandingan Fagran Sixpates. Dia menatap murid di sampingnya dan berkata, Feng Han, aku serahkan ini padamu. Feng Han berdiri dan berkata, Jangan khawatir, Tuan. Aku tidak ingin kau berurusan dengan sampah seperti ini. Aku bisa menghadapinya. Mata Feng Han dipenuhi keyakinan. Dia adalah seorang jenius tingkat puncak sage agung. Ditambah lagi, dia berasal dari Sekte 6 Jalan. Tentu saja, dia memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di atas levelnya. Dengan kultifasinya dan tinju enam jalan, bukan masalah baginya untuk bertarung melawan seorang petapa agung. Kali ini, saatnya dia bersinar. Melihat seorang pemuda berjalan keluar, pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Semut, pergilah. Kau sedang mencari kematian. Ambillah kekuatan yang mulia. Feng Han langsung menyerbu keluar. Ia mengayunkan tinjunya, dan seolah-olah ada enam dunia di dalamnya. Tinju enam jalan. Dia menggunakan keahliannya yang terkuat sejak awal karena dia ingin membuat namanya terkenal. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Feng Han ini terlalu menakutkan. Dia tidak tampak lebih lemah dari mereka. Bahkan, dia mungkin lebih kuat. Bahkan murid-murid utama dari tiga ortodoksi besar tidak dapat dibandingkan dengannya. Banyak orang terkejut. Namun, Lin Xuan menghela nafas. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Pria berjubah hitam ini jelas merupakan seorang sage agung yang menakutkan. Jika dia melawannya, dia pasti akan mati. Melihat ini, lelaki berjubah hitam itu mencibir. Dengan lambayan tangannya, badai yang mengerikan menyelimuti area tersebut. Dengan suara dentang yang keras, kekosongan di sekitarnya hancur. Lalu, terdengar jeritan mengerikan. Kulit kepala semua orang mati rasa. Mereka menatap ke depan dengan tak percaya. Mereka melihat tinju enam jalan direbut oleh lawan. Kemudian, badai hitam mencabik-cabik tubuh Feng Han. Satu serangan, satu pembunuhan. Apakah dia sudah meninggal? Kerumunan orang tidak dapat mempercayainya. Itu adalah seorang jenius teratas dari sekte enam jalan. Dia menggunakan tinju enam jalan. Dan fisiknya sangat mengerikan. Namun, meski begitu, dia bahkan tidak bisa menangkis satu serangan pun. Orang-orang ini ketakutan setengah mati. Murid-murid sekte enam jalan mengecil. Sialan, beraninya kau. Dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang mengerikan itu menutupi langit. Mencoba menyelamatkan muridnya. Namun, itu tidak berguna. Jiwa Feng Han telah lama hancur. Dia hanya berhasil menangkap awan kabut darah. Sialan, tidak peduli siapapun kau, aku akan mengirimmu ke neraka hari ini. Mata sekte enam jalan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia telah mencari murid ini selama ratusan tahun sebelum dia menemukan seorang jenius. Dia juga telah menghabiskan ratusan tahun untuk mendidiknya. Sekarang, muridnya telah mencapai puncak alam Raja Bijak Agung, dan tinju enam jalannya telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Dia sangat puas. Namun sekarang, muridnya telah jatuh. Dia tidak dapat menerimanya. Pada saat yang sama, dia terkejut. Orang di depannya lebih menakutkan dari apa yang dibayangkannya. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Empat ribu delapan ratus tiga puluh empat. Six Patas menjadi marah. Dia melangkah maju dan kekuatannya meledak. Langit dan bumi di sekitarnya runtuh, dan seluruh tingkat kelima berguncang hebat. Banyak orang mundur ketakutan. Amarah seorang sage agung akan mewarnai sembilan langit menjadi merah. Mata Six Patas dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap lawannya. Tempat ini terlalu kecil untukku bertarung. Keluarlah bersamaku. Aku akan membuatmu menyesal. Pria berjubah hitam itu mencibir. Tidak perlu keluar. Tempat ini sudah cukup karena tidak akan terlalu merepotkan untuk membunuhmu. Arogan. Six Patas menjadi marah. Dia tidak ragu lagi dan menyerang dengan telapak tangannya. Seperti telapak tangan Dewa Surgawi, penuh dengan niat membunuh yang dahsyat yang menghancurkan kehampaan di depannya. Bahkan seorang sage agung akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap mata. Pria berjubah hitam itu mencibir dan melambaikan tangannya. Bada hitam yang mengerikan pun menyerbu keluar. Keduanya bertabrakan. Seolah-olah ada ribuan gunung berapi yang meletus. Untungnya, menara bango putih terbuat dari tubuh seorang sage agung. Kalau tidak, menara itu akan hancur karena serangan ini. Setelah serangan pertama, tampaknya mereka berimbang. Orang-orang di sekitarnya telah mundur jauh. Mereka ketakutan. Apakah ini kekuatan seorang sage agung? Meskipun mereka dapat bertarung di atas level mereka, mereka tidak berdaya melawan seorang sage agung seperti itu. Nalan Yanran sangat gugup. Dia mengepalkan tinjunya. Hidupnya hanya ada di enam jalan. Tentu saja dia akan menyaksikan pertempuran itu dengan gugup. Di sisi lain, Lin Xuan menyipitkan matanya. Meskipun itu baru serangan pertama, dia sudah bisa melihatnya. Dia mendesah. Orang ini tampaknya lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Kamu biasa saja. Six Patas mendengus ketika dia melihat telapak tangannya diblokir. Pakar misterius di seberangnya terkejut. Tinju enam jalan. Jadi dia dari sekte enam jalan. Namun, Anda terlalu gegabuh. Aku akan membunuhmu bahkan jika kau dari sekte enam jalan. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Auranya menjadi semakin mengerikan. Dia menepukkan tangannya. Kelima jarinya tampak berubah menjadi lima pedang iblis. Pedang-pedang itu penuh dengan kekuatan. Kemudian, dia menamparnya tanpa ampun. Ledakan. Dengan satu pukulan telapak tangan, langit runtuh dan bumi retak. Kelima jarinya menggambar seekor naga hitam yang menari-nari di antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka begitu takut hingga hampir pingsan. Berapa kali kekuatannya meningkat dibandingkan sebelumnya. Pupil mata Six Patas pun mengecil. Dia tahu bahwa lawannya lebih kuat dari yang dia duga. Dia tidak bisa bersikap ceroboh lagi. Tinju enam dao. Tangannya menari tanpa henti saat dia melancarkan pukulan. Enam hantu muncul dan menyerbu ke depan dengan tinjunya. Ledakan. Tabrakan dahsyat hari ini bagaikan dua dunia yang saling berbenturan, seakan-akan ada sepuluh ribu sambaran petir yang menyambar. Weng. Pada saat ini, tangan lain dari pria berjubah hitam itu menebas seperti bulan sabit hitam, mengguncang gunung dan sungai. Six Patas melepaskan Six Patas fish-nya dengan sekuat tenaga untuk melawan telapak tangan itu. Dia tidak menyangka lawannya akan memiliki jurus mematikan lainnya. Serangan ini langsung mengenai tubuhnya. Lengannya patah dan ia terpental. Dia meraung dan menjerit dengan sedih. Lengannya langsung pulih, dan dia menyerang lagi. Namun, tangan pihak lainnya menari-nari. Cahaya Dewa Iblis. Di antara telapak tangannya, terpancar cahaya hitam yang amat mengerikan. Langit dan bumi bergetar, dan semua orang ketakutan. Seolah-olah dunia Iblis telah terbuka. Ini adalah kemampuan ilahi yang tak tertandingi. Bahkan Lin Suan terkejut. Dia membawa nalan liang dan terus mundur. Di depan mereka, langit dan bumi runtuh. Ketika cahaya mengerikan itu menghilang, tubuh Siks patas bergetar dan wajahnya pucat. Kedua lengannya patah total dan tergantung lemas di sisinya. Ada ratusan lubang berdarah di tubuhnya dan darah mengalir keluar. Wajahnya penuh kengerian. Kau benar-benar mematahkan tinju enam jalanku. Siapa kamu? Dia terlalu terkejut. Kapan ahli Iblis seperti itu datang ke kota Holy Abyss? Ingat, nama saya Moguang. Begitu dia selesai bicara, cahaya dewa Iblis yang amat kuat menyambarnya. Siks patas melawan dengan sekuat tenaga, tetapi ia tetap terlempar. Ia mendarat di kejauhan dan memuntahkan darah. Tampaknya ia terluka parah. Tidak. Mustahil. Nalan Yanran tercengang. Itulah enam jalan. Dia menduduki peringkat 2001 di papan peringkat kejayaan. Seberapa mengerikan itu. Tetapi sekarang, dalam waktu kurang dari seratus gerakan, dia terluka parah oleh pihak lain. Orang di depannya terlalu menakutkan. Orang macam apa yang dia provokasi? Senior, silakan serang. Aku tahu kamu masih punya kartu truf. Nalan Yanran meraung cepat. Namun, ekspresi Siks patas sangatlah jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini lagi. Aku tidak akan mengambil sisa hadiahmu. Setelah berkata demikian, dia menutup matanya dan mengabaikannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Nalan Yanran benar-benar tercengang. Di matanya, Siks patas adalah pendukung terbesarnya. Menurutnya, dia pasti bisa menyapu bersih segalanya. Tetapi sekarang, enam jalan berkata bahwa dia tidak akan peduli padanya. Apa yang harus dia lakukan? Dia mungkin akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, Cepat dan serang. Siapapun yang membunuhnya, aku akan memberikan dunia. Namun orang-orang di sekelilingnya mundur ketakutan. Tria berjubah hitam di depan mereka mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan badai hitam melesat keluar, berubah menjadi puluhan naga hitam yang mencabik-cabik orang-orang itu. Untuk sesaat, segala macam jeritan dan hujan darah pun terdengar. Semua orang sudah mati. Selain Nalan Yanran dan enam jalan, hanya Lin Suan dan Nalan Liang yang tersisa. Nalan Liang benar-benar tercengang. Ini terlalu mengerikan. Mungkinkah dia akan jatuh di sini hari ini? Nalan Yanran begitu ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah, wajahnya penuh ketakutan. Tria berjubah hitam itu berjalan di depannya dan menatapnya. Nalan Yanran mengangkat kepalanya dan berkata, aku akan memberimu dunia sebagai kompensasi. Tolong, selamatkan nyawaku. Sebuah dunia, pria berjubah hitam itu mencibir. Jika kau memberiku keluarga Nalan, aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Nalan Yanran putus asa, sungguh lelucon. Dia bukan pemimpin. Bagaimana mungkin dia menyerahkan keluarganya kepada orang lain? Sekalipun dia pemimpinnya, dia tidak bisa melakukannya. Nalan Yanran berlutut. Meskipun dia seorang jenius, dia tidak ingin mati. Bahkan enam jalan di depannya tidak sebanding dengan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu bisa membunuhnya hanya dengan satu jari. Karena itu dia tidak berani melawan. Dia berkata, Senior, aku salah. Aku seharusnya tidak menyerang adikmu. Aku mohon untuk menjadi pelayan tempur adikmu asalkan kau mengampuni nyawaku. Lagipula, kau tidak akan mendapat keuntungan apapun dengan membunuhku. Kau tidak akan mendapat sumber daya apapun. Lagipula, aku orang terkuat di keluarga Nalan. Kalau aku mati, keluarga pasti akan membalas dendam untukku. Keluarga Nalanku juga memiliki ahliah litop dan orang suci agung yang menakutkan. Saat mereka menyerang bersama, Senior akan berada dalam bahaya. Pria berjubah hitam itu tertawa. Apakah kau mengancamku? Tidak peduli seberapa kuat keluarga Nalan, mereka hanya ada di kota kuno Holy Abyss. Jika aku membunuhmu dan meninggalkan kota kuno, apa yang bisa dilakukan keluarga Nalanmu padaku? 4.835 Nalan Yanran putus asa, tidak peduli apakah dia memohon atau mengancam pihak lain. Pihak lainnya tampaknya tidak takut pada apapun. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Kulit kepala Nalan Liang mati rasa, apakah dia si jenius nomor satu di keluarga mereka. Namun kini, dia merengek-rengek memohon belas kasihan bagaikan seekor semut. Ironis sekali. Tapi kalau orang lain, mereka tidak akan bisa mengangkat kepala. Apa yang paling dikhawatirkannya adalah apakah pihak lain akan menyerang mereka setelah membunuh Nalan Yanran. Jika pihak lain bergerak, tas orang pun dari mereka akan mampu menolak. Nalan Yanran ingin mati. Wajahnya dipenuhi keputus asaan saat dia terus bersujud. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar. Peri Nalan, berikan aku dua inti dunia dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Mendengar ini, tubuh Nalan Yanran bergetar. Harapan kembali muncul di matanya. Itu adalah Six Paths Rock. Apakah dia akan melakukan tindakan lagi? Meskipun pihak lain telah dikalahkan, dia jelas memiliki kartu truf yang kuat. Jika dia mengeluarkan senjata suci yang mengerikan atau menggunakan teknik rahasia gerbang enam jalan, dia mungkin bisa melarikan diri. Namun saat dia menoleh, dia sadar kalau itu bukanlah si penjahat enam jalan, melainkan Lin Suan. Cahaya di matanya menghilang saat dia jatuh dalam keputus asaan lagi. Meskipun Lin Suan kuat, dia sama seperti dia. Jika mereka bertemu, bukankah mereka harus berlutut dan memohon belas kasihan? Nalan Liang, yang berdiri di samping, juga tercengang. Dia masih berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Lin Suan akan langsung meminta untuk menyelamatkan saudara perempuan leluhurnya. Namun, dapatkah Lin Suan melakukannya? Meskipun Nalan Liang tahu bahwa Lin Suan kuat, pria berjubah hitam di depannya terlalu menakutkan. Bahkan bajingan enam jalan bukanlah tandingannya. Seperti dugaannya, si penjahat enam jalan membuka matanya dan menatap Lin Suan seakan-akan dia sedang menatap orang idiot. Bahkan dia tidak dapat mengalahkan lawannya, apalagi seorang pemuda. Tampaknya pihak lain sudah bosan hidup. Lin Suan mengambil teh herbal di atas meja dan menyesapnya. Kemudian, dia menatap Nalan Yan Ran yang tertegun. Dia berkata lagi dengan samar, Ada apa? Perin Nalan. Jangan bilang kau tidak mengerti. Berikan aku dua dunia, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kamu hanya punya satu kesempatan, jadi pertimbangkanlah dengan saksama. Pria berjubah hitam itu sangat marah. Seekor semut muda berani mengatakan kata-kata seperti itu. Apakah dia sedang meremehkannya? Sungguh orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Niat membunuh yang sangat mengerikan meledak dari matanya, menyelimuti kekosongan di sekitarnya di depannya. Langit runtuh dan bumi retak. Namun, Lin Suan aman dan sehat. Pria berjubah hitam itu tercengang. Dia terkejut karena Yefutian memiliki kekuatan. Tidak heran Yefutian berani bersikap sombong, tapi kenapa? Itu hanya menghalangi pandangannya. Bisakah pihak lain menghalangi kekuatan sejatinya? Nalan Yan Ran juga tercengang. Sejujurnya, sedikit harapan telah muncul kembali di matanya. Namun, instingnya mengatakan bahwa Lin Suan bukanlah tandingannya. Jika dia menyetujui permintaan Lin Suan sekarang, dia akan benar-benar membuat marah pria berjubah hitam itu. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Tria berjubah hitam itu mencibir. Bocah, awalnya kupikir setelah membunuh Nalan Yan Ran, aku akan perlahan-lahan berurusan dengan kalian. Kalau suasana hatiku sedang bagus, aku bahkan bisa membiarkan kalian pergi. Namun, kamu berani melompat keluar dengan gegabuh. Kalau begitu, tidak ada seorang pun di sini yang bisa berpikir untuk keluar hidup-hidup hari ini. Nalan Yan Ran hampir pingsan saat mendengar ini. Bahkan pupil mata Six Patas pun mengerut. Sialan, dia akan dibunuh oleh bocah nakal ini. Nalan Liang berkata, Bos Lin, haruskah kita bergegas dan lari? Lin Xuan meletakkan teh roh dan berdiri sambil tersenyum. Tidak ada di antara kalian yang ingin hidup. Bukankah kamu agak terlalu sombong? Kau pikir kau tidak bisa membunuhku? Jika Anda berkultivasi selama beberapa ribu tahun, Anda mungkin bisa, tetapi tidak sekarang. Wajah lelaki berjubah hitam itu benar-benar gelap. Ki Iblis memenuhi langit dari tubuhnya, dan api Iblis menari-nari di matanya. Bocah, kau benar-benar membuatku marah. Aku akan membuatmu menderita. Aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Dia mengulurkan tangan Iblis dan mencengkeram Lin Xuan. Kemanapun ia lewat, tak ada yang dapat menghentikannya. Lin Xuan berdiri di sana tanpa bergerak. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Ketika tangan hitam itu mencapainya, dia mengulurkan tinjunya. Ketika dia memukul, tampaklah seolah-olah matahari kemasan muncul, bersinar ke segala arah. Ledakan. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi retak. Petir memenuhi sekeliling. Tangan hitam besar itu diblokir dan bahkan didorong mundur. Bagaimana ini mungkin? Pupil mata Nalan Yan Ran mengecil. Dia tidak percaya bahwa pemuda ini sekuat dirinya. Lelucon macam apa ini? Ekspresi six patas berubah. Sungguh kekuatan yang dahsyat, sungguh fisik yang mengerikan. Mungkinkah pemuda ini memiliki tubuh para leluhur yang legendaris? Nalan Liang bahkan lebih tercengang. Tampaknya kekuatan Bos Lin berada di luar imajinasinya. Semua orang tahu bahwa mereka telah meremehkan Lin Suan. Nalan Yan Ran dengan cepat berkata, Lin Gong Si, selamatkan hidupku dan aku akan memberimu tiga dunia. Dia melihat harapan. Lin Suan adalah penyelamatnya. Dia harus menangkapnya. Bibir Lin Suan melengkung. Baiklah, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kau sedang mencari kematian. Tria berjubah hitam itu berdiri. Dia benar-benar marah. Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Dia menghantamkan tangannya lagi. Ki iblis yang mengerikan mekar dari kelima jarinya, berubah menjadi lima naga iblis yang menyapu langit. Dia ingin membunuh Lin Suan. Namun, ada ilusi sembilan matahari yang berputar di sekitar tubuh Lin Suan. Tinjunya bahkan lebih mengerikan daripada gagak emas kuno. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan segalanya. Ledakan. Lima naga iblis hancur berkeping-keping. Tangan hitam itu tercabik-cabik. Pria berjubah hitam itu menarik tangannya. Wajah pucatnya berubah ganas. Bagaimana ini mungkin? Kali ini dia tidak menahan diri, tetapi dia tetap bukan tandingan Lin Suan. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Enam jalan di sampingnya bahkan lebih gila lagi. Dia pernah bertarung dengan Lin Suan sebelumnya dan tahu seberapa kuat dia. Pemuda di depannya lebih kuat darinya. Makhluk ilahi macam apakah ini? Setelah pukulan Lin Suan berhasil, dia menyerang lagi. Tinjunya jatuh seperti ribuan meteor, memaksa pria berjubah hitam itu mundur. Pria berjubah hitam itu meraung. Setan. Dia meraung, dan ki iblis yang tak berujung muncul di tubuhnya. Cahaya dewa iblis. Ribuan sinar cahaya hitam berubah menjadi pedang hitam tajam yang menembus langit. Nalan Yan Ran sangat gugup. Ini adalah teknik pamungkas Lin Suan. Itu adalah teknik yang sama yang mengalahkan enam jalan. Ekspresi six patas juga menjadi serius. Bisakah anak di depannya menangkis serangan itu? Lin Suan mendengus. Dia menggunakan darah naga ilahi, dan ilusis ekor naga muncul di belakangnya. Pedang. Lin Suan menunjuk ke langit. Naga pedang di belakangnya meraung. Sisik-sisik di tubuhnya terbang keluar dan berubah menjadi pedang dewa yang jatuh ke tangan Lin Suan. Satu pedang untuk membunuh iblis. Pedang ini seperti cahaya kutub utara, menjadi satu-satunya di dunia. Jiwa semua orang bergetar. Setelah pedang itu, cahaya dewa iblis hancur. Salah satu lengan pria berjubah hitam itu terputus, dan separuh tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah. Lin Suan memegang pedangnya dan tersenyum. Sudah ku bilang kau tidak punya hak untuk bersikap sombong di hadapanku. Apa kau percaya padaku sekarang? 4.836 Sebuah suara dingin terdengar, mengejutkan banyak orang. Nalan Yan Ran sangat ketakutan. Dia selalu berpikir bahwa kekuatan Lin Suan sama dengan miliknya, tetapi bagaimana bisa seperti ini? Orang ini telah sepenuhnya melampaui dirinya, mencapai tingkat yang tak terduga. Demonsin berjubah hitam menggertakkan giginya dan bertanya, siapakah kamu sebenarnya? Nama saya Lin Suan, murid Sekte Dao Sejati. Lin Suan, Sekte Dao Sejati. Anak baik, aku akan mengingatmu. Demonsin mendengus dingin lalu menatap Nalan Yan Ran. Beruntunglah kau hari ini karena bisa tetap hidup. Namun di masa depan, aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Nalan Yan Ran menghela napas lega. Ini hebat. Hidupnya terselamatkan hari ini. Setelah itu, dia tidak ingin meninggalkan keluarganya selama seratus tahun ke depan. Namun, Lin Suan mendengus dingin. Berhenti di situ. Apa aku bilang kau boleh pergi? Demonsin tercengang. Dia menoleh, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menggigit. Nak, apa yang kamu inginkan? Lin Suan tersenyum. Dulu, kau sangat hebat dan perkasa. Jika kau ingin membunuhku, kau akan membunuhku. Namun sekarang karena kau tidak bisa mengalahkanku, kau ingin pergi hanya dengan beberapa patah kata. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Kau ingin membunuhku. Demonsin juga marah. Pergi hari ini sudah membuat orang ini malu. Lin Suan tersenyum. Benar sekali. Dia melangkah maju, auranya meledak ketika kekuatan yang lebih mengerikan muncul. Karena dia sudah menyerang, bagaimana mungkin dia bisa menahan diri dengan mudah? Menyelamatkan Nalan Yanran saja tidak cukup. Dia ingin menaklukkan keluarga Nalan sepenuhnya. Hal bodoh? Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak mempunyai kartu lagi di tanganku? Wajah Demonsin sedingin es. Dia mengatupkan giginya dan berkata, Bagus. Awalnya aku tidak ingin menggunakan seni bela diri terlarang, tetapi karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel sementara tanda-tanda iblis yang mengerikan muncul di tubuhnya. Aura yang sangat menakutkan muncul. Panggil Raja Iblis. Di belakangnya, energi iblis yang tak berujung mengembun menjadi pusaran. Dari dalam, bayangan gelap muncul, bergoyang-goyang. Bayangan gelap itu tinggi, seperti dewa iblis. Dia berdiri di sana, mengawasi semuanya. Di tangannya ada tombak hitam. Itu juga ilusi, tetapi memancarkan aura yang merusak. Ini buruk. Nalan Yan Ran, ketakutan. Nalan Liang juga mundur jauh, dan pupil mata siks patas menyusut. Hal bodoh? Ia mengumpat pelan. Bayangan iblis yang ia panggil sudah cukup mengancam nyawanya. Dengan ayunan tubuhnya, dia merobek kekosongan dan terbang kekejauhan. Tidak perlu menonton pertarungan di depan mereka. Bocah itu kuat, tapi dia pasti tidak akan mampu menahan serangan yang pasti akan membunuh ini. Dia pasti akan mati jika tetap di sini, jadi lebih baik baginya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sang penggarap enam jalan segera pergi. Melihat sosok yang melarikan diri itu, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Segel reinkarnasi menghantam lawan. Seluruh prosesnya berlangsung begitu sunyi, bahkan siks patas pun tidak menyadarinya. Kemudian, Lin Suan berbalik menatap demon Sin. Lebih tepatnya, dia menatap black shadow demon di belakang demon Sin. Itu hanya ilusi. Itu bukan dewa iblis yang sebenarnya. Apakah ini kartu trufmu? Lin Suan meremehkan. Kau sedang mencari kematian. Beranikah kau meremehkan Tuan Iblis Master? Hal bodoh, Tuan Penguasa Iblis adalah Tuan dari alam iblis. Dia memerintah sepuluh ribu iblis, dan di tangannya terdapat artefak dewa tertinggi di alam iblis, tombak penghancur. Kau tidak mengerti apa-apa, tapi berani meremehkan Tuan Iblis. Mati saja. Dengan satu langkah, langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan di sekitarnya terus-menerus hancur. Hantu di belakangnya juga berjalan keluar, bayangan hitam di tangannya bergoyang. Langit di sekitarnya runtuh dan bumi retak. Aura penghancur muncul. Nalan Yanran dan Nalan Yanran sangat ketakutan hingga mereka hampir pingsan. Namun, Lin Suan sama sekali tidak takut. Malah, dia memiliki ekspresi yang aneh. Hancur, mungkinkah itu tombak yang menghancurkan? Anda sebenarnya tahu tentang itu. Kalau begitu, kamu pasti pernah mendengarnya. Dalam legenda, tombak penghancur dapat menghancurkan langit dan bumi hanya dengan satu serangan. Meskipun itu hanya ilusi, ia tetap memiliki kekuatan yang luar biasa. Berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka hantu ini ada hubungannya dengan tombak penghancur. Mungkinkah Master Iblis juga berasal dari klan Iblis besar? Namun, tak lama kemudian, dia tertawa. Semut bodoh? Jika kau mengeluarkan sesuatu yang lain, kau mungkin bisa membuatku takut. Tapi Suttering Spear, kamu terlalu konyol. Biarkan aku beritahu kau apa itu Suttering Spear yang sebenarnya. Mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin. Dengan jentikan tangannya, cahaya hitam terbang keluar dari cincin penyimpanannya dan ditangkap olehnya. Weng! Itu adalah tombak hitam. Lin Suan menusukkannya ke langit, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya retak. Apa itu tadi? Nalan Yan Ran terkejut. Tombak itu juga memiliki aura penghancur yang mengerikan. Di seberangnya, pupil Demon Sin mengecil. Dia berteriak, mustahil. Dia tampaknya telah menemukan hal yang paling menakutkan dari semuanya. Senjata di tangan Lin Suan sangat mirip dengan hantu yang dipanggilnya. Bahkan auranya pun sama. Lin Suan sedang memegang tombak penghancur. Tapi itu adalah alat suci dari dunia iblis. Bagaimana Lin Suan bisa memilikinya? Siapakah kamu sebenarnya? Apakah kamu juga dari ras iblis? Lin Suan tersenyum. Dia berkata, aku tidak perlu menjelaskannya kepada orang yang sudah mati. Tombak penghancur menari-nari dan menyerbu ke depan. Serangan ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Berengsek. Demon Sin sangat marah. Bunuh. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Lin Suan memperoleh tombak penghancur, dia harus membawanya kembali. Dia harus membunuh Lin Suan, mengambilnya, dan mempersembahkannya kepada Raja Iblis. Saat kedua belah pihak berbenturan, langit runtuh dan bumi retak. Harus dikatakan bahwa Demon Sin sangat kuat, jauh di atas kateret six patas. Terlebih lagi, Lin Suan telah membakar hukum dan garis keturunannya untuk menampilkan kahlian terhebatnya, itu bahkan lebih mengerikan. Namun, tombak penghancur milik Lin Suan sudah menakutkan sejak awal. Selain itu, ia juga menggembleng jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan pedang naga besar mengalir ke tombak penghancur, menyebabkan alat Iblis menjadi hidup. Ia berubah menjadi naga yang menghancurkan, menari di antara langit dan bumi. Bang-bang. Hantu yang dipanggil Demon Sin langsung hancur berkeping-keping. Sedangkan Demon Sin, ia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terkoyak. Berengsek. Jiwanya ingin melarikan diri. Dia harus melarikan diri kembali dan melaporkan masalah ini kepada Raja Iblis. Berhenti. Mata Lin Suan memancarkan cahaya yang menakutkan. Samsara, Prasasti Surgawi. Teknik mata yang mengerikan meletus, membentuk dua Prasasti Surgawi yang secara langsung menekan cahaya Iblis. Tidak. Jiwa Demon Sin telah terluka parah. Ini adalah kekuatan Samsara. Ampuni nyawaku. Majikanku adalah Raja Iblis. Jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Demon Sin terlalu takut. Melawan jiwa Gritsage biasa, bahkan jika Lin Suan menggunakan teknik mata yang sangat kuat, dia tetap tidak akan takut. Namun, dengan kekuatan Samsara, dia benar-benar tidak dapat menghalanginya. Lin Suan tidak berhenti. Dengan mendengus dingin, kedua Prasasti Surgawi Samsara menghancurkan jiwa Demon Sin. Lin Suan mengulurkan tangannya dan meraih pecahan jiwa. Matanya berbinar saat membaca informasi di dalamnya. Lalu, dia menghancurkan pecahan jiwa ini. Dengan ini, jiwa Demon Sin lenyap begitu saja. Dengan lambayan tangannya, Lin Suan mengambil cincin penyimpanan Demon Sin. Kemudian, dia melihat Nalan Yan Ran di sudut. Dia tersenyum dan berkata, Baiklah, bahayanya sudah berakhir. Kamu bisa hidup. 4.837 Mendengar perkataan Lin Suan, tubuh Nalan Yan Ran bergetar. Apakah sudah berakhir? Dia tidak dapat mempercayainya. Melihat Demon Sin di depannya dan kabut berdarah, wajahnya menjadi pucat. Sebelum datang, dia sudah memikirkan banyak kemungkinan. Dia bahkan berpikir bahwa Six Patas tidak akan mampu mengalahkan Lin Suan dan akan melarikan diri bersamanya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Demon Sin akan dibunuh oleh Lin Suan. Dan Six Patas telah melarikan diri terlebih dahulu. Hanya dapat dikatakan bahwa dunia ini terlalu misterius. Nalan Yan Ran berdiri dan berkata, Terima kasih, Lin Gong Si, karena telah menyelamatkan hidupku. Dia menatap Lin Suan dengan sedikit ketakutan di matanya. Bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi unggul yang dapat membunuh Demon Sin. Lin Suan tersenyum. Dia menganggup dan berkata, Bagaimana dengan masalah yang kamu janjikan padaku sebelumnya? Nalan Yan Ran tertegun. Kemudian, dia ingat bahwa untuk menyelamatkan hidupnya, dia telah berjanji untuk memberinya tiga inti dunia. Memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena aku sudah berjanji padamu, tentu saja aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Aku akan kembali ke keluarga ku dan mengumpulkan mereka. Tuan, tolong beri aku waktu. Lin Suan menganggup. Dia tidak takut kalau dia akan kabur. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga Nalan. Lin Suan tersenyum dan berkata, Aku akan mengirim peri Nalan kembali. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan gelombang energi ke Nalan Liang. Nalan Liang sangat takut hingga tidak bisa berdiri. Sekarang setelah energi Lin Suan menyelimutinya, kekuatannya pun pulih. Dia berkata, Bos Lin, Anda terlalu tenang tadi. Anda seperti dewa. Dia tahu bahwa mengikuti Lin Suan adalah pilihan yang tepat. Mulai sekarang, dia akan mengikutinya selama sisa hidupnya. Nalan Yan Ran juga terkejut. Dia tidak menyangka Nalan Liang akan menemukan pendukung seperti itu. Dia segera mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan berkata, Ambil ini. Ini adalah lukisan bulan kembali ke awan. Ambillah. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, katakan saja padaku. Sebagai kakakmu, aku pasti setuju. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Nalan Liang langsung mengambilnya. Dia sudah lama menginginkan gulungan ini. Tentu saja, dia juga tahu bahwa ini semua karena Lin Suan, itulah sebabnya pihak lain begitu sopan padanya. Selanjutnya, Lin Suan mengirim Nalan Yan Ran kembali ke keluarga Nalan. Pada saat yang sama, ia meminta Nalan Liang untuk tinggal. Adapun penjelasannya, biarkan pihak lain yang menanganinya. Di sisi lain, sosok Lin Suan melintas dan terbang ke kejauhan. Banyak orang dari keluarga Nalan menunggu dengan gelisah. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Nalan Yan Ran. Ayah Nalan Yan Ran berkata, dengan bantuan enam penggarap tahu, tidak akan ada masalah. Seorang lelaki tua mengangguk setuju. Itu sudah pasti. Kali ini, kami telah membayar harga yang sangat mahal untuk memberi mereka dua rilemkor. Begitulah, setelah penantian yang panjang dan menegangkan, akhirnya mereka melihat sesosok tubuh berjalan kembali. Yan Ran, kamu kembali. Pria parubaya itu berjalan dengan gembira. Dimanakah enam jalan pengembara? Kata lelaki tua itu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepadanya secara pribadi. Menurut mereka, satu-satunya alasan Nalan Yan Ran dapat kembali hidup-hidup adalah karena sikspates vagabond. Ayah, kakek, Nalan Yan Ran juga menangis. Matanya merah. Namun, saat mendengar perkataan pria parubaya itu, dia berkata, itu bukan vagabond sikspates. Orang itu kalah dan kabur di tengah jalan. Apa? Dua orang di depannya tercengang. Bukankah ini vagabond sikspates? Mengapa Nalan Yan Ran kembali? Mungkinkah dia telah berdamai dengan musuh? Tidak, Nalan Yan Ran menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi sebelumnya. Kemudian, kakek dan ayahnya terkejut. Kamu mengatakan bahwa seorang pemuda membunuh Demon Sin. Itu tidak mungkin. Pria parubaya itu juga menggelengkan kepalanya. Bahkan vagabond sikspates pun dikalahkan. Bagaimana mungkin seorang pemuda bisa menahannya? Nalan Yan Ran berkata, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Selain itu, dia adalah murid Sekte Dao. Bagaimana Anda bisa kenal dengan pakar yang masih muda seperti itu? Orang tua itu bertanya. Nalan Yan Ran berkata, bukan aku yang mengundangnya, tapi Nalan Liang. Nalan Liang sudah mengakui Lin Suan sebagai bosnya. Dia ingin lukisan awan kembali ke tanganku, jadi dia mengundangnya. Itu sebenarnya Nalan Liang. Pria parubaya itu terkejut, tetapi alis pria tua itu berkerut erat. Ini tampaknya tidak bagus. Nalan Liang juga merupakan anggota keluarga Nalan, tetapi statusnya dalam keluarga jauh lebih buruk daripada Yan Ran. Namun, sekarang Nalan Liang telah menemukan pendukung yang kuat. Situasi di masa depan tidak pasti. Dia mengerutkan kening dan berkata, Yan Ran, pergilah cari Nalan Liang. Kita harus berterima kasih padanya dengan benar. Nalan Yan Ran pergi. Wajah lelaki tua itu tampak muram. Tampaknya situasi keluarga akan segera berubah. Mereka harus berhati-hati terhadap Nalan Liang ini. Pada saat yang sama, lakukan yang terbaik untuk mencari tahu siapa Lin Suan ini. Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa Nalan Liang akan mengancam status Yan Ran? Bagaimana itu mungkin? Perbedaan bakat antara keduanya terlalu besar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kami tidak khawatir sebelumnya, tetapi dengan Lin Suan ini, segalanya mungkin terjadi. Jangan khawatir, saat dia datang, kita akan tahu siapa Lin Suan ini. Mereka mengambil keputusan dan mulai bergerak. Di sisi lain, Lin Suan terbang dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, saat Vagabon Six Patas melarikan diri, dia meninggalkan jejak jiwa padanya. Sekarang, dia akan menemukannya. Di sebelah timur kota kuno Holy Abyss, terdapat sebuah tebing yang sangat curam, seolah-olah telah terbelah oleh pedang surgawi. Di tebing, angin bertiup kencang. Tidak ada seorang pun di bawah seorang saint tertinggi yang berani datang. Pada saat ini, ada sesosok tubuh yang duduk bersila di sana. Cahaya yang tak berujung berkelap-kelip di sekujur tubuhnya. Ada enam sosok cahaya di sekelilingnya, seolah-olah mereka terhubung dengan enam dunia. Dia adalah Vagabon Six Patas. Telapak tangannya terus-menerus membentuk segel, dan ada pil dan harta karun di sampingnya. Tidak lama kemudian, dia membuka matanya dan meludahkan darah. Berengsek! Aura iblis itu terlalu menakutkan. Sebelumnya, saat dia ditusuk oleh cahaya dewa iblis, aura iblis masih tertinggal di tubuhnya. Saat ini, dia sedang menyingkirkannya sedikit demi sedikit. Kali ini, dia benar-benar ceroboh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan ahli iblis yang begitu mengerikan. Namun untungnya, dia dapat melarikan diri. Kalau dipikir-pikir, gadis kecil dari keluarga Nalan itu tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Bahkan linsuan itu pasti akan mati. Memikirkan hal ini, dia mencibir. Untungnya, dia pintar dan berlari cepat. Pada saat ini, terdengar suara samar di belakangnya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Katakan padaku. Si pengembara enam jalan merasa bulu kuduknya berdiri. Siapakah dia? Dia tiba-tiba berbalik, seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia mengira demonsin datang untuk membunuhnya. Namun tak lama kemudian, dia menyadari bahwa itu bukan dia. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari belakangnya. Itu kamu. Dia terkejut. Kamu linsuan. Kamu tidak mati. Mungkinkah demonsin mengampuni kamu? Menghindarkanku. Linsuan tertawa. Kamu benar-benar tidak punya imajinasi. Tidak bisakah kamu bayangkan bahwa dia sudah dibunuh olehku? Demonsin sudah mati. Atau dia dibunuh oleh pihak lain? Vagabon Six patas tercengang. Lalu dia menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Nak, jangan coba-coba berbohong padaku. Dia tahu betapa mengerikannya demonsin. Bagaimana dia bisa mati? 4838. Dasar semut yang bodoh. Linsuan menggelengkan kepalanya dan mencibir. Kau pikir hanya karena kau tidak bisa mengalahkanku, maka tidak ada seorangpun di dunia ini yang tidak bisa mengalahkanku. Wah, aku akui aku tidak terkalahkan di dunia ini, dan ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Tapi, kamu sama sekali bukan salah satu dari mereka. Alasan mengapa kamu mampu melawan demonsin sebelumnya adalah karena kamu menelan semacam pil rahasia terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatanmu secara paksa. Pil semacam ini sangat berbahaya dan akan merusak fondasi seorang seniman bela diri. Kau mati. Kau pikir kau bisa membodohiku dengan tipu daya tak berguna macam ini? Linsuan terdiam. Orang ini terlalu sombong. Lupakan saja, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Matanya memancarkan cahaya dingin. Pikirkan apa yang kau mau, tapi aku datang menemuimu untuk urusan penting. Apa itu? Maukah kau bergabung denganku untuk melawan demonsin lagi? Dari pandangannya, Linsuan pasti telah melarikan diri dan ingin mengundangnya kembali. Linsuan mencibir. Kau benar-benar idiot. Aku datang menemuimu untuk memberitahumu bahwa aku ingin meminjam tinju enam jalanmu. Apa katamu? Skateret Sixpates benar-benar terkejut. Orang ini ingin meminjam Sixpatfish miliknya. Lucu sekali. Ini adalah kemampuan pamungkasnya, dan juga kemampuan pamungkas Sixpatget. Dia tidak akan pernah menyebarkannya ke orang luar. Orang ini ingin melihatnya. Aku tidak gila, kan? Namun, pikirannya segera tergerak. Mungkinkah orang ini ingin menjadikannya sebagai tuannya? Anak muda semuanya memiliki harga diri sebagai orang jenius. Orang ini pasti terlalu malu untuk mengatakannya secara langsung, jadi dia mengubah kata-katanya. Memikirkan hal ini, hatinya terbakar oleh gairah. Harus diketahui bahwa seorang jenius yang dibesarkannya telah binasa, meninggalkannya dengan penyesalan yang mendalam. Jika dia dapat menjadikan orang ini sebagai muridnya. Itu juga akan menjadi hal yang sangat baik. Dia bahkan bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyelidiki rahasia tubuh orang ini. Lagi pula, untuk bisa naik pangkat dan melawan Demon Sin, harus ada semacam pertemuan kebetulan pada tubuhnya. Ketika saatnya tiba, dia bisa bersembunyi dan menjadi lebih kuat. Wah, kamu mau belajar Six Path Fist? Baiklah, berlututlah dan jadikan aku gurumu. Maka aku akan mengajarimu tinju enam jalan. Lin Suan tersenyum. Orang ini pasti terluka kepalanya dalam pertempuran itu. Menganggap dia sebagai master. Aku pikir kau salah paham. Aku di sini bukan untuk menjadikanmu sebagai tuanku. Aku di sini untuk memerintahkanmu menyerahkan Six Path Fist. Penggarap bebas enam jalan ini berasal dari gerbang enam jalan. Lin Suan telah diburu oleh gerbang enam jalan, dan ada kemungkinan ia akan terus diburu di masa mendatang. Bagaimanapun, dia telah memperoleh kekuatan reinkarnasi. Kedua belah pihak cepat atau lambat akan menjadi musuh. Oleh karena itu, Lin Suan tidak akan menahan diri terhadap orang-orang dari sekolah enam dao. Pengembara enam jalan juga marah. Dia tidak hanya tidak ingin menjadi murid Yefutian, dia bahkan ingin memaksa masuk. Sungguh lelucon. Apakah kau pikir hanya karena aku terluka, kau tega berbuat kasar padaku? Bahkan jika Anda diberi lima ribu tahun lagi, Anda tidak akan memenuhi syarat. Hal bodoh. Karena kamu tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya sendiri. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya yang tajam. Lalu, tangan raksasa itu terulur. Telapak tangan emas itu turun seperti matahari, membawa serta api yang mengerikan. Sang penggarap enam jalan yang terpencar menghindari serangan itu. Wajahnya muram saat ia berpikir, Jika kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Akan kutunjukkan kepadamu apa jurus Six Paths Fist yang sebenarnya. Dia meraung dan meninju. Kekuatan Six Paths Fist tampaknya mampu menelan reinkarnasi. Harus dikatakan bahwa skateret cultivator of Six Paths benar-benar kuat. Ini adalah teknik tinju yang tak tertandingi. Lin Suan tidak takut. Dia menggunakan langkah langit, terus bergoyang. Sungguh teknik tinju yang tiada taraf. Sayang sekali kalau seperti ini. Anak nakal sialan, sang penggarap enam jalan yang tersebar mengatupkan giginya. Teknik gerakan lawannya terlalu aneh. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Mengapa kau tidak berani melawan aku secara langsung? Ambillah kemampuan pamungkasku, enam jalan reinkarnasi. Tinjunya membawa hantu enam dunia, yang langsung menyelubungi Lin Suan. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Dia tidak menggunakan serangan ini saat menghadapi demon Sin. Menurutnya, dia hanya tidak ingin mempertaruhkan nyawanya melawan demon Sin. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan enam jalan reinkarnasi, Akan sulit untuk menolaknya. Bocah nakal di depannya ini makin mustahil untuk ditolak. Bumi retak ketika ke enam hantu itu menelan segalanya. Sang penggarap enam jalan yang terpencar tertawa puas. Apakah ini enam jalan reinkarnasimu? Biasa saja, suara tenang terdengar lagi dari depan. Apa, murid-murid sang penggarap enam jalan yang tersebar mengecil. Kau tidak mati, bagaimana ini mungkin? Apakah dia tidak takut reinkarnasi? Matanya terbelalak, cahaya menembus kekosongan. Dia melihat Lin Suan berdiri di tengah enam hantu, Membuka ruang independen. Kekuatan sang penggarap enam jalan yang tersebar Bahkan tidak dapat mendekatinya. Cahaya kemasan muncul di mata Lin Suan, Dan hantu yang sangat menakutkan muncul. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Prasasti reinkarnasi. Teknik mata di mata Lin Suan benar-benar meledak. Kekuatan reinkarnasi tersapu keluar, Langsung mencabik-cabik enam hantu itu. Mereka berubah menjadi dua prasasti yang maju ke depan. Dalam sekejap, jiwa penggarap enam jalan yang tersebar terluka parah. Dia memuntahkan darah, wajahnya penuh kengerian. Kekuatan reinkarnasi. Sialan, kok kamu bisa punya kekuatan sebanyak ini? Dia gila, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh gerbang enam jalan. Tidak, dia terkejut. Lin Suan menggunakan matanya untuk melepaskan kekuatan reinkarnasi. Apakah dia memiliki rinegan? Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Lin Suan menyerangnya. Gerbang enam jalan dikenal sebagai tubuh enam jalan. Adapun rinegan yang berhubungan dengan jiwa, itu adalah cabang yang berbeda. Bagaimanapun, Kun Gren Sage dan Kian Daseng memiliki perkembangan yang berbeda di masa lalu, dan mereka adalah musuh Bebu Yutan. Keduanya ingin mengambil milik yang lain. Sekarang dia adalah anggota gerbang enam jalan, dan Lin Suan memiliki teknik mata yang mengerikan dan kekuatan reinkarnasi. Jelas, dia adalah keturunan dari Kian Gren Sage. Sialan, rinegan telah muncul. Dia harus segera memberitahu Sekte untuk mengejar Lin Suan. Memikirkan hal ini, dia berbalik dan melarikan diri. Tidakkah kau pikir sudah terlambat untuk pergi sekarang? Lin Suan berdiri di tebing dan melihat kekejauhan. Api yang sangat mengerikan menyemburat dari matanya. Dia membentuk segel tangan dan mengaktifkan teknik rahasia surgawi miliknya, api reinkarnasi. Berdengung. Api jiwa yang mengerikan itu melayang keluar dan langsung menyelimuti pihak lain. Saat berikutnya, sang penggarap enam jalan yang tersebar berteriak di udara. Tubuhnya terpelintir. Tubuhnya tidak terluka, tetapi jiwanya terluka parah. Berengsek. Enam jalan reinkarnasi. Lin Suan menggunakan kekuatan reinkarnasi. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk memblokirnya. Meskipun jiwanya tidak seaneh Lin Suan, ia telah mengembangkan tinju enam jalan. Teknik tinjunya dapat digunakan untuk menciptakan enam dunia. Itu berubah menjadi enam jalan reinkarnasi untuk menyelamatkan hidupnya. Seperti yang diharapkan, kekuatan enam jalan reinkarnasi memblokir api jiwa Lin Suan. Wajah penggarap enam jalan yang tersebar itu pucat dan ekspresinya garang. Bocah, kau hampir membunuhku. Aku tidak menyangka kau telah mengolah kekuatan reinkarnasi ke tingkat seperti itu. Sayangnya, kamu masih terlalu muda. Jika aku memberimu beberapa ratus tahun, aku tidak akan bisa melarikan diri. Tapi sekarang, Anda tidak bisa menghentikan saya. 4.839 Tidak bisa menghentikanmu, Lin Suan tertawa. Kamu terlalu naif. Kau pikir aku hanya punya rinegan sebagai kartu truf. Pupil mata Six Patas mengecil. Mungkinkah Lin Suan memiliki kartu truf yang lebih kuat? Dia tidak mempercayainya. Anda sengaja membuat saya bingung. Lin Suan berkata bahwa kau bukanlah tandinganku bahkan sebelum aku berhasil, apalagi sekarang. Saat itu, Six Patas tercengang. Apakah dia mengenal Lin Suan sebelumnya? Benar, kamu masih belum tahu siapa aku. Namaku Lin Suan, dan aku punya gelar lain, Dewa Gila. Apa, kamu Dewa Gila? Sang Kultifator 6 Dao berseru tak percaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama ini? Saat itu, dia telah ditekan oleh Dewa Gila. Dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dewa Gila seharusnya adalah orang yang kuat dari generasi yang lebih tua, tetapi dia tidak pernah menyangka dia adalah seorang pemuda. Sial, aku tidak percaya. Six Patas meraung dan terbang ke langit. Dia ingin melarikan diri. Lin Suan sungguh menakutkan. Anda ingin melarikan diri. Lin Suan melambaikan tangannya, dan toples pemakan surga terbang keluar. Sebuah pusaran hitam yang mengerikan menyapu turun dari langit. Enyahlah. Six Patas meraung dan meninju, mencoba menghancurkan pusaran itu. Akan tetapi, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melakukannya. Apa ini? Dia terkejut. Lin Suan memiliki kartu truf, dan itu sangat kuat. Mungkinkah Lin Suan benar-benar Dewa Gila? Memikirkan kemungkinan ini, dia putus asa. Ini mimpi buruknya. Dia merasa seluruh tubuhnya hendak ditelan oleh toples hitam itu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh. Sebelum ia berhasil menerobos, Dewa Gila sudah bukan tandingannya. Sekarang setelah dia berhasil menembus level tersebut, bagaimana mungkin Dewa Gila bisa menandinginya? Melahap. Dengan suara gemuruh, kekuatan guci pemakan surga meletus dan langit menjadi gelap. Dengan suara mendesing, Six Patas pun tertelan. Lin Suan melambaikan tangannya dan memanggil kembali Heaven Devorinjar. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum. Sosoknya berkedip-kedip, lalu dia kembali ke Sekte Pat dan Kediaman Ilahi. Dia pergi menyendiri. Kali ini, dia telah membunuh dua orang bijak agung yang kuat secara berturut-turut, jadi dia telah mendapatkan banyak hal. Dengan lambayan tangannya, dia pertama-tama mengeluarkan cincin penyimpanan Demon Sin. Ada banyak kristal ajaib dan batu ajaib, semuanya digunakan untuk mengolah Dao Iblis. Kemudian, mata Lin Suan bersinar dengan penuh pengertian. Ketika dia menghancurkan jiwa pihak lain, dia telah menyelidikinya sekali. Itu semua demi mengumpulkan cahaya Dewa Iblis, metode pengembangan kemampuan ilahi ini. Saat dia melihat cahaya Dewa Iblis, dia pun sangat terkejut. Itu adalah kemampuan ilahi yang sangat kuat yang dapat dikembangkan Lin Suan. Secara logika, semakin jauh seseorang berkembang, semakin sulit untuk berkultivasi. Banyak Saint King yang kuat, dan bahkan Saint Agung, akan mengolah sejumlah kecil hukum nomologis tertentu. Karena tenaganya terbatas. Namun, Lin Suan sama sekali tidak peduli. Dia memiliki roh pedang naga agung, jadi dia tidak perlu khawatir tentang energi. Dia sedikit mengernyit. Dia tidak tahu siapa Master Iblis ini. Awalnya ia mengira itu adalah suatu tokoh mitos, suatu simbol seperti totem. Namun kemudian, dia mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Sebelum meninggal, dia mengatakan bahwa dia adalah murid Raja Iblis. Lalu, apakah Raja Iblis ini masih hidup? Terlebih lagi, dia mungkin merupakan eksistensi yang sangat menakutkan bahkan di antara para orang suci agung. Mungkinkah dia telah mencapai puncak Gritsain? Ataukah Raja Iblis hanya sebuah gelar yang diwarisi oleh para pembudidaya Iblis terkuat sepanjang sejarah? Dia tidak tahu semua ini. Dia tak mau peduli. Setelah membereskan cahaya Dewa Iblis, Lin Suan mengeluarkan buci pemakan surga lagi dan memeriksa isinya. Tubuh Skateret Six Patas telah lama dilahap abis. Hanya jiwanya yang tersisa, dan jiwanya lemah. Jika Lin Suan tidak sengaja membiarkan jiwanya utuh, dia pasti sudah mati sejak lama. Topless pemakan surga adalah setengah dari senjata ekstrim. Kekuatannya jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh seorang Sein Agung. Melihat Lin Suan masuk, jiwa Skateret Six Patas segera berkata, Asisten, tolong jangan bunuh aku. Aku bersedia menyerahkan tinju enam jalan. Bagus sekali, Lin Suan mengangguk. Skateret Six Patas menghela nafas lega. Namun, pada saat berikutnya, jiwanya meraung gila. Beranikah kau menyerangku? Ekspresi Lin Suan dingin, dan pusaran reinkarnasi yang sangat mengerikan muncul di matanya. Aku bisa membiarkanmu hidup, tetapi mulai sekarang, kau hanya akan menjadi buddhaku. Kau akan selalu menghormatiku. Dia mengaktifkan kekuatan reinkarnasi yang sangat kuat dan menempatkan segel kehidupan dan kematian. Jiwa Skateret Six Patas menjadi sangat lemah. Cara dia memandang Lin Suan berubah. Dia menjadi sangat hormat. Karena sekarang, Lin Suan bisa merenggut nyawanya hanya dengan sekali tatapan. Jiwanya berlutut dengan satu lutut untuk memberi salam. Lin Suan melambaikan tangannya dan melepaskan jiwa Skateret Six Patas. Kemudian, dia berkata, pulihkan. Pergilah dan pulihkan dirimu sendiri. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Ya, Jiwa Skateret Six Patas sangat hormat. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang. Lin Suan tidak membunuhnya karena dia masih membutuhkannya. Membiarkannya hidup akan membuatnya menjadi budaknya di masa depan. Ada banyak hal yang bisa dia lakukan. Itu setara dengan memiliki pelayan tempur yang kuat. Kemudian, bibirnya melengkung membentuk senyum. Tinju enam jalan ada di tangannya. Dia sudah lama menginginkan teknik tinju ini. Kekuatan Six Patas Fizz sangat mengerikan. Skateret Six Patas telah terkenal selama bertahun-tahun karena teknik tinju yang tak tertandingi ini. Lin Suan percaya bahwa teknik tinju ini akan menjadi lebih mengerikan di tangannya. Ini karena fisiknya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Skateret Six Patas. Terlebih lagi, kekuatan reinkarnasi yang dimilikinya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh pihak lain. Selanjutnya, Lin Suan mengasingkan diri dan mulai memasuki dunia pedang untuk mengolah kedua teknik ini. Lembah Empat Roh Keempat mahluk roh itu terkejut melihat Lin Suan telah mengembangkan dua kemampuan ilahi yang kuat. Bagaimana anak ini bisa mengembangkan semua jenis hukum dan kemampuan ilahi? Bisakah dia mengolah semuanya? Beberapa dari mereka ragu. Namun, tak lama kemudian, mereka tercengang. Mereka menemukan bahwa Lin Suan benar-benar telah melatih dua keterampilan pamungkas yang berbeda sedemikian rupa sehingga keduanya tampak seperti nyata. Mungkinkah orang ini juga seorang ahli jalur setan? Pada hari ini, Lin Suan berhenti. Ia merasa bahwa ia tidak bisa lagi berkembang dengan berkultivasi secara tertutup. Dia harus mencari seseorang untuk berlatih bersama. Namun, siapa yang dapat dia temukan? Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah menemukan lawan yang setara dengannya dan tidak mengancam jiwa. Namun tak lama kemudian, dia tersenyum. Menara Jurang Suci Tempat itu sangat cocok. Lin Suan segera berangkat menuju Menara Sekret Abis. Sebelumnya, ia telah mencapai tingkat ke-40, tetapi ia tidak melanjutkan untuk mencapai tingkat ke-50. Sebaliknya, ia mulai berkultivasi dari tingkat pertama. Kali ini bukan untuk menaikkan pangkatnya, tetapi untuk memolah cahaya Dewa Iblis dan tinju enam jalan. Menara Sekret Abis hanya mencatat peringkat tertinggi, jadi kultivasi Lin Suan tidak akan memengaruhi peringkatnya. Begitu saja, dia tidak beristirahat sedetik pun dalam beberapa bulan berikutnya. Dia tidak tahu berapa banyak pertempuran yang telah dialaminya. Dia bahkan dipenuhi bekas luka. Namun, Lin Suan tidak menggunakan teknik lain. Dia menggunakan tinju enam jalan dan cahaya Dewa Iblis untuk menghalanginya. Cahaya Dewa Iblis dapat menembus segalanya. Tinju enam jalan bahkan lebih mengerikan saat ia maju ke depan. Akhirnya, Lin Suan sekali lagi mengandalkan dua kemampuan ilahi ini untuk mencapai tingkat ke-30. Dia telah menguasainya. Lin Suan terus menuju ke tingkat ke-40. Ketika dia berdiri di tingkat ke-40, dia tersenyum. Dia telah sepenuhnya menguasai dua kemampuan ilahi ini. Selanjutnya, ia akan terus membuat terobosan. Kali ini, dia telah maju satu tingkat. Agaknya, peringkatnya juga akan meningkat pesat. Targetnya adalah tingkat ke-50. 4.840. Di aula utama di luar. Semua orang sibuk atau sedang beristirahat. Sangat sedikit orang yang memperhatikan daftar peringkat itu lagi. Itu karena peringkat di Holy Gull of Glory ranking stabil hampir sepanjang waktu dan jarang berubah. Lagi pula, sangat sulit untuk meningkatkan peringkat seseorang. Namun, pada hari ini, seseorang berseru lagi. Lihat, peringkat Dewa Gila berubah lagi. Apa, sudah berapa lama, dia akan menaikkan peringkatnya lagi? Apakah Mad God benar-benar manusia? Mengapa saya merasa itu tidak mungkin? Mereka belum pernah mendengar tentang peningkatan kecepatan Lin Suan. Bahkan seorang kaisar agung muda pun tidak istimewa. Peringkat Mad God naik lagi, menyebabkan keributan lainnya. Mereka menemukan bahwa nama ini telah naik dari 2000 teratas ke 1000 teratas. Ya Tuhan, dia tidak mungkin mencapai level ke-50, kan? Bagaimana dia melakukannya? Orang-orang ini gila. Orang harus tahu bahwa Six Paths Luce Cultivator telah menghabiskan banyak usaha untuk berpindah dari tahun 2001 ke tahun 2000. Naik rangking saja susah, apalagi sampai 1000. Itu sungguh tak terbayangkan. Namun, Mad God telah melakukannya dengan mudah. Orang ini jelas-jelas putra kaisar. Seseorang menegaskan. Yang lainnya mengangguk. Ada yang bilang mungkin tidak demikian. Dia mungkin monster tua. Kemungkinan besar dia mencoba menekan kita. Begitu kata-kata itu keluar, banyak orang mengangguk. Mereka merasa sulit untuk percaya bahwa seorang pemuda bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Segala macam tebakan tentang Mad God muncul lagi. Sang Kultivator lepas enam jalan terkejut ketika mendengar hal itu. Makanan enak, dia sekarang tahu bahwa ini adalah tuannya, orang yang telah menginjaknya saat itu. Akan tetapi, kini tidak ada lagi kebencian padanya, yang ada hanya rasa hormat dan kekaguman yang tiada taraf. Peningkatan peringkat ini bukan saja membuat para penantang di sekitarnya khawatir, tetapi juga membuat para jenderal ilahi di menara teluk suci khawatir. Peningkatan peringkat yang begitu besar belum pernah terjadi selama bertahun-tahun, kecuali untuk pangeran naga dan kunpengsi. Mungkinkah dia benar-benar putra kaisar? Salah satu jenderal ilahi mengerutkan kening. Jenderal ilahi yang lain berkata, Pergilah dan periksalah. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa tampaknya tidak ada petunjuk sama sekali. Kita harus menemukannya. Mungkin dia orang yang kita cari. Apakah Anda ingin dia mengambil bagian dalam tantangan itu? Benar, sudah hampir waktunya untuk tanggal yang kita sepakati, tetapi kita tidak memiliki cukup tenaga. Aku ingin menemukannya dan mengajaknya berpartisipasi dalam tantangan itu. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang akan jauh lebih tinggi. Beberapa jenderal ilahi berbisik di aula. Mereka telah memutuskan bahwa mereka harus menemukan Dewa Gila. Namun, mereka tidak tahu bahwa Dewa Gila, yang juga dikenal sebagai Lin Suan, telah menerima hadiahnya dan pergi. Begitu saja, dia pergi dari hadapan semua orang. Lin Suan kembali ke istana ilahi dan memasuki dunia pedang sekali lagi. Dia sekarang dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap dunia ini. Menurut pendapatnya, karena ramuan spiritual dapat ditanam di sini, dapatkah biji spiritual ditanam di sini juga? Dia melakukan berbagai upaya. Itu mungkin, tetapi itu hanya bisa dilakukan di dalam Four Spirit Mountains. Bagaimanapun, bumi di sini telah memulihkan kekuatannya, dan ada juga Dragon Flame Astral World di langit. Selain itu, area di sekitar lembah juga baik-baik saja, tetapi tidak di luarnya. Tampaknya kekuatan satu dunia tidak cukup. Lin Suan menyipitkan matanya, melambaikan tangannya, dan mengeluarkan inti dunia. Inti dunia ini diperoleh dari Six Pathes Lus Cultivator. Sebelumnya, Nalan Yan Ran memberikannya kepada Six Pathes Lus Cultivator untuk menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Six Pathes Lus Cultivator menjadi pelayan tempurnya, dan inti dunia ini pun jatuh ke tangannya. Tampaknya jika dia punya waktu, dia harus melakukan perjalanan lagi ke alam semesta dan melahap dunia ini juga. Berubah menjadi bintang. Lin Suan tahu bahwa dunia pedang ini terlalu misterius. Itu bukan sesuatu yang bisa dipulihkan dengan menggabungkan satu atau dua dunia. Dia takut dia harus menggunakan dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk berubah menjadi bintang agar dapat memulihkan vitalitas dunia ini. Memikirkan hal ini, Lin Suan berjalan keluar. Sebelumnya, Nalan Yanran telah berjanji kepadanya bahwa ia akan memberinya tiga dunia lagi setelah masalah ini selesai. Sekarang setelah waktu yang begitu lama berlalu, itu seharusnya sudah cukup. Memikirkan hal ini, Lin Suan menemui Nalan Liang dan memberitahunya tentang masalah ini. Nalan Liang berkata, Bos, jangan khawatir, aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Mereka berdua menuju ke arah keluarga Nalan. Nalan Liang pertama-tama membawa Lin Suan ke garis keturunannya sendiri untuk bertemu ayah dan kakeknya. Salam, para senior. Lin Suan berbudi luhur dan sopan. Orang-orang dari keluarga Nalan juga tertawa. Lin Gongzi terlalu sopan. Liang, R, anak ini, terlahir lamban. Saya harap Tuhan muda akan menjaganya di masa depan. Lin Suan tertawa. Dia dan aku adalah saudara, jadi wajar saja kalau kita maju dan mundur bersama. Nalan Liang juga berkata, Kakek, jangan khawatir. Lin Suan adalah bosku. Di bawah kepemimpinannya, aku pasti akan menjadi semakin kuat. Pria parubaya dan pria tua itu sama-sama tahu tentang hal ini, karena Nalan Liang saat ini sudah menduduki peringkat kelima di peringkat bintang. Tanpa bantuan Lin Suan, mustahil mencapai peringkat seperti itu. Oh benar, Kakek, Lin Gongzi datang untuk urusan besar kali ini. Nalan Liang menceritakan kepadanya tentang apa yang telah terjadi. Dia telah menceritakannya sebelumnya. Mendengar itu, lelaki tua itu pun menghirup udara dingin sekali lagi. Sebelumnya, ia mengira cucunya itu bercanda. Sekarang, tampaknya itu benar. Dia berkata, Baiklah, aku akan memanggil para tetua keluarga Yan Ran untuk datang. Kakek Nalan Liang adalah tetua kedelapan, sedangkan Kakek Nalan Yan Ran adalah tetua kelima. Pada saat ini, tetua agung mengadakan perjamuan dan mengirim orang untuk mengundang tetua kelima dan Nalan Yan Ran. Ayah Nalan Yan Ran dan lainnya juga diundang. Di kediaman tetua kelima, ketika tetua kelima mendengar penjaga yang datang untuk melapor, dia menganggup dan berkata, Saya mengerti. Kembalilah dan beritahu saudara kedelapan bahwa saya akan datang. Setelah pengawal itu pergi, seorang pria parubaya berjalan keluar dari belakang Ola dan berkata, Ayah, mengapa tetua kedelapan mengundang kita? Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakan oleh tetua kedelapan ini? Namun, selain mengundang kita, dia juga mengundang Yan Ran. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Lin Suan? Mengenai masalah Lin Suan, mereka sudah menyelidikinya sebelumnya. Namun, hasil penyelidikan mereka berbeda dari apa yang dikatakan nalan Yan Ran. Lin Suan ini memang kuat, tetapi tidak sampai pada tingkat yang menakutkan. Mungkin Yan Ran salah mengingatnya. Bagaimanapun, mereka sangat curiga terhadap masalah ini. Tetua kelima berkata, Jangan beritahu Yan Ran tentang masalah ini. Ayo pergi. Bagaimana kalau aku menelpon beberapa orang lagi? Pria parubaya itu masih khawatir, jadi ia memanggil beberapa saudara lainnya. Persis seperti itu, sekelompok orang pergi ke kediaman tetua kedelapan. Pada saat ini, kediaman tetua kedelapan sangat ramai. Segala macam lampu menyala dan hidangan lesat dihidangkan. Dia akan menyambut Lin Suan. Kakak kedelapan, rumahmu ramai sekali. Apakah ada acara besar hari ini? Terdengar suara tawa. Kemudian, tetua kelima dan yang lainnya masuk. Para murid muda, pengawal, dan pelayan di sekitarnya semua membungkuk dan mundur ke samping. Tetua kedelapan pun berdiri dan berkata, Kakak kelima, kamu lamban sekali. Salam, tetua kedelapan. Di belakangnya, ayah Nalan Yan Ran dan saudara-saudara lainnya semua membungkuk. Orang-orang Nalan Liang juga membungkuk. Salam, tetua kelima. Yah, kita ada di pihak yang sama. Jangan terlalu sopan. Tetua kelima tertawa dan melangkah maju. Dia memegang tangan tetua kedelapan dan berkata, lihatlah wajahmu yang merah. Sesuatu yang baik pasti telah terjadi. Tetua kedelapan juga tertawa. Ia berkata, Saudara kelima, izinkan aku memperkenalkanmu pada seseorang. Kau pasti akan tertarik. Ini adalah seorang jenius muda. Tidak. 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 Terima kasih.